Hujan sering mengguyur ketika pemain persik menggelar latihan di Stadion Brawijaya. Meskipun begitu, pelatih di Valdo Alves tak berusaha menghentikan latihan baik ketika hujan deras maupun sedang. Sebab, pelatih mempersiapkan pemainnya dalam kondisi apapun. Dalam penilaiannya, cuaca hujan memang menjadi salah satu hal yang kerap terjadi di negara tropis pada awal tahun. Jadi, beberapa kali latihan saat hujan deras pun Alves tidak berteduh. Ia tetap bersama para pemainnya sekaligus untuk beradaptasi dalam situasi pertandingan yang juga sering hujan. Alves menambahkan, selama melatih persik, ia lebih sering berlatih pada sore hari. Ia juga ingin membiasakan kondisi cuaca pada sore hari kepada Arthur Irawan dan kawan-kawan, karena Liga 1 kebanyakan dimulai pada sore hari sampai malam hari. Di laga selanjutnya, Persik akan menghadapi Ransu Santara FC di Stadion Brawijaya. Mereka siap meraih 3 poin demi bisa keluar dari zona degradasi. Terima kasih. Terima kasih.